Asian Games 2018 tinggal menghitung hari. Timnas Polo Air Putri Indonesia terus mengejut latihan fisik dan mental untuk mematangkan performa mereka. Berbagai pola latihan diterapkan pelatih. Mulai Senin hingga Jumat, mereka menjalani pemusatan latihan di Stadion Aquatic Glora Bukarno Senayan. Bahkan bulan Juli lalu, tim Polo Air Putri terbang ke Serbia untuk melakukan tryout. Selama kurang lebih 9 hari di sana, Timnas Polo Air Putri berlatih melawan Timnas Polo Air Putri Serbia yang juga sedang disiapkan untuk kejuaraan Eropa di Barcelona. Menurut kepala pelatih Zoran Kontic, penampilan anak asusnya saat berlatih tanding dengan Timnas Serbia cukup baik. Selain itu, atlet Indonesia juga banyak mendapatkan ilmu dengan gaya berlatih dan bermain Timnas Serbia. Menurut sang pelatih kepala, kondisi fisik para atlet sudah siap. Namun dengan materi pemain yang ada dirasa masih kurang untuk melawan tim-tim kuat seperti China, Jepang, Kazakhstan, Thailand, dan Hong Kong. Di wilayah Asia Tenggara, kekuatan Polo Air Putri Nasional berada di peringkat ketiga di bawah Thailand dan Singapura. Dalam pestaan raga se-Asia Tenggara di Kuala Lumpur tahun lalu, tim Polo Air Putri cukup puas bisa membawa pulang medali perunggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!